Intro Lomba presenter antara 2018 mulai memasuki babak penyisihan. Sebanyak 34 pelajar bereaksi menampilkan yang terbaik layaknya news hanker profesional. Bertempat di kantor berita antara Biro Kalimantan Selatan di Jalan Haji Hasan Basri, nomor 1 Banjarmasin, peserta menunjukkan aksinya di hadapan tim juri yang terdiri dari Kepala Biro LKBN antara Kalimantan Selatan, Nurul Aulia Badar, jurnalis senior radio dan televisi Yedi Yuli Setiadi dan Diana Rosyanti dari Duta TV. Yedi melihat peserta sudah berani tampil adalah nilai plus tersendiri, namun dia mengingatkan jika ingin berhasil harus sungguh-sungguh berlatih agar menjadi presenter handal ke depannya. Jadi tadi sebuah peserta kelihatannya memang rata-rata pendek, berani, itu modal utama sebenarnya. Dan ada beberapa yang bagus dan itu memperoleh menurut bagaimana seorang presenter sebenarnya tinggal memang perlu diatih lebih mendalam. Yang penting dia benar-benar sungguh-sungguh punya kemampuan untuk menjadi seorang presenter, bukan hanya mengejar handi ya. Sementara Diana Rosyanti mengapresiasi LKBN antara yang telah melaksanakan lomba begitu positif sebagai wadah aktualisasi diri para pelajar dan mahasiswa dalam bidang presenter TV. Antusiasme anak muda di Kalimantan Selatan diwakili kalau yang hari ini adalah anak-anak SMA, besok adalah level universitas, artinya perburuan tinggi, yang kita lihat kalau dilihat dari daftarnya itu lumayan panjang, lumayan banyak, artinya anak-anak muda memang perlu wadah, perlu sarana untuk bisa mengapresiasikan atau mengekspresikan kemampuannya. Dan lomba presenter TV itu menjadi salah satunya dan ini tentunya pasti akan positif untuk mereka. Setidak-tidaknya belajar mengaktualisasi diri atau ke depannya ini akan menjadi pekerjaan yang mereka cintai dan tentunya kalau sudah mereka cintai, passionnya akan keluar. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung dan dilaksanakan oleh antara. Di sisi lain, salah satu peserta, Anah Hayati 15 tahun, sangat bangga dan senang bisa mengikuti lomba yang menurutnya begitu bergensi dan langka digelar di kalsa. Saya Anah Hayati, peserta nomor urut 1, sudah melakukan lomba di dalam tadi. Pesan saya selama perlombaan tadi, menurut saya itu sangat lepas, tetapi dengan cara ini saya mendapatkan ilmu yang banyak dan semoga ke depannya saya menjadi bisa lebih baik dan harapannya semoga saya masuk final dan akan membawa nama sekolah saya untuk ke kancah internasional dan nasional. Terima kasih. Dalam babak penyisihan sendiri diambil 10 finalis yang nantinya tampil di Grand Final pada Sabtu 8 Desember 2018 mendatang yang berlangsung di Hotel Aria Barito Banjarmasin. Firman antara TV Portal Kalsal melaporkan. Terima kasih telah menonton!